Intro Halo Toppers Selain ular, salah satu reptil yang sering ditemukan manusia di sekitar permukiman warga adalah biawak. Biawak yang kerap muncul di sekitar rumah warga di Indonesia adalah biawak air dari jenis Varanus salvator. Reptil yang dalam bahasa Inggris disebut dengan monitor lizard ini hampir tidak memiliki predator. Namun dalam video yang dibagikan akun TikTok at wild underscore green underscore forest five, biawak hampir jadi makanan ular piton. Dalam video berdurasi 1 menit 21 detik, tampak seekor ular piton membelit biawak yang ukurannya lumayan besar. Ular piton tersebut terlihat sudah membelit kaki belakang biawak malang itu dengan sangat kuat. Meski demikian, sang biawak menghadap belitan ular piton tersebut dengan tenang dan santai. Bahkan biawak tersebut berhasil menggigit bagian kepala ular piton tersebut dengan ganasnya. Sambil menggigit dengan kuat, biawak itu sesekali membanting atau menarik kuat kepala ular piton tersebut. Namun karena belitan ular piton yang terlalu kuat membuat biawak terpaksa melepaskan gigitannya. Sekarang giliran ular piton yang agresif berusaha untuk menggigit kepala biawak di depannya. Bahkan sang ular piton berhasil membelit moncong biawak itu. Namun hal itu tak berlangsung lama, biawak itu berhasil melepaskan kepalanya dari belitan ular piton. Kini biawak itu gantian yang menggigit kepala ular piton tersebut. Meski terlihat seperti tidak berdaya karena belitan ular piton, biawak itu berhasil mendaratkan beberapa luka di tubuh ular pembelit tersebut. Tampak ada beberapa luka menganga di tubuh ular piton tersebut sampai berdarah-darah. Tidak diketahui bagaimana hasil akhir pertarungan hidup mati ular piton lawan biawak ini. Namun yang pasti ular piton tersebut tetap melawan meski tubuhnya tercabik-cabik oleh gigitan biawak. Sebuah video pertarungan hidup atau mati seekor tokek melawan ular telah merambah dunia maya dan menyedot perhatian netizen. Dalam rekaman, tampak seekor ular kecil berusaha menggulung badannya pada seekor tokek yang hendak dimangsanya. Ada seekor tokek lain yang menyaksikan peristiwa itu dan berusaha menggagalkan upaya ular itu agar tidak membeli temannya sesama tokek yang sudah sempat terperangkap dalam gulungan ular. Tokek yang datang membantu sempat hampir gagal walaupun ular tersebut sempat melonggarkan cengkraman pada mangsanya. Tapi si penolong tidak menyerah dan mencoba lagi dari sudut serangan berbeda. Upaya susulan tersebut berhasil memaksa ular melepaskan tokek mangsanya dan ular itu sendiri kemudian terjatuh ke lantai rumah. Nah Toppers, semoga video ini sedikit menghibur untuk kita semua dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Toppers. Terima kasih telah menonton!